Jokowi-Dodo, Jokowi, berencana untuk memberikan santunan bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta namun gajinya di bawah 5 juta rupiah. Tak tanggung-tanggung, Kementerian Keuangan, Kemenkeu, dikabarkan bakal memberikan alokasi santunan tersebut hingga 6 bulan. Pemerintah berencana memberi bantuan berupa uang tunai atau gaji kepada setiap pegawai swasta. Pemberian bantuan tersebut termasuk dalam program pemulihan ekonomi nasional. Dikutip dari Tribun Pekanbaru Online, selain memberikan bantuan uang tunai, pemerintah juga telah menyiapkan tambahan bantuan seperti pocer makanan dan juga pocer untuk berwisata untuk keluarga. Wacana pemberian bantuan ini sebagai bentuk perluasan bantuan sosial kepada masyarakat di tengah wabah virus corona yang masih melanda negeri ini. Menurut kabar yang beredar, jumlah bantuan yang akan diberikan pemerintah sebanyak 600 ribu rupiah dan akan diberikan selama 6 bulan lamanya. Jadi setiap bulan pegawai swasta akan mendapatkan bantuan atau tambahan gaji uang tunai sebesar 600 ribu rupiah selama 6 bulan. Berikut syarat untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Yang pertama, penerima bantuan ini haruslah seorang pegawai dari sektor swasta. Dan juga yang kedua, penerima merupakan pegawai dengan gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Adapun pekerja dengan gaji di atas 5 juta per bulan tidak akan mendapatkan bantuan tersebut. Setep khusus menteri keuangan, Justinus Prestowo mengatakan, Rencana pemberian bantuan ini masih dipinalisasi di internal pemerintah, termasuk juga di kementerian keuangan. Bantuan ini diberikan untuk membantu daya beli masyarakat. Mereka yang dapat bantuan ini dipastikan terdampak virus corona, tapi di luar penerima bansos, kata Justinus Arislasa tanggal 4 bulan 8 2020 kemarin. Seperti diketahui, saat ini pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi rendah atau kurang mampu dan juga pelaku UMKM. Dan pemerintah menilai bahwa para pegawai juga berhak menerima bantuan tersebut. Pemerintah saat ini masih mengkaji berapa banyak pegawai yang akan mendapatkan bantuan ini. Begitu juga dengan palitnya data penerima yang hingga saat ini masih disiapkan oleh pemerintah. Besar kemungkinan pemerintah akan memakai data BPJS ketenaga kerjaan untuk menyalurkan bantuan ini. Adapun sumber anggarannya untuk bantuan ini diambil dari alokasi dana program pemulihan ekonomi nasional Dengan nilai pagu anggaran itu mencapai 695 triliun rupiah Bila disetujui, rencananya kebijakan ini akan diluncurkan pada bulan ini atau paling lambat bulan depan Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2020 ini tetap terjaga Secepatnya setelah administrasi beres harusnya di kuartal 3 2020 Ujar Justinus Demikianlah informasi tentang bantuan untuk pegawai swasta dari pemerintah Dan juga marilah kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini cepat berlalu Supaya kita bisa beraktifitas seperti biasa kembali Assalamualaikum